Yah, giliran lucu begini lagi, kagak bisa hilang, ini celana gua banget, ini jugger Jangan malah dijadikan konten, gerantakin doang Terima kasih Tarang! 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 It's time for Team ILY! Yes! How much? Kamu jelek banget melampilan ini hari ini, hiç ini mau ke tempat yang gue nggak ngerti dulu pernah sebelumnya oh gitu? dititipin pesan sama si Ibon jangan pake baju yang aneh-aneh kalau bisa segembel-gembel mungkin biar kita tuh kayak rakyatnya bisa nawar gitu papa nanti kalo dandanan terlalu keceh ntar kita nggak bisa nawar katanya gitu, katanya lho itu buat kata aku lho apa-apa lah ini pokoknya pengalaman baru buat gue pertama kali datang ke Pasar Senen blok tiga yang Conan katanya sekarang lagi rame, lagi viral lagi happening, ngetrit di Pasar Senen itu dari dulu udah terkenal dulu mah masih modelan pake terpala-terpala nah tapi kan sekarang lagi rame juga tambah rame gitu lho ah, jadi cuma belanja doang nih? iya nanti kita akan men-challenge diri kita belanja, berapa ya? 300 ribu kali ya 300 ribu wah disini 300 ribu, udah bisa banyak harusnya 300 ribu dapet apa? eh, makanya 300 ribu kamu dapet apa? aku dapet apa? nanti kita lihat penampilan kita dengan hasil belanjaan kita, siapa yang lebih keceh 300 ribu dibikin satu set gitu? ya bisa, mau satu set, mau satu keluar aku akan 500 ribu eh eh eh, rame sepikir aku belum tau, belum pernah 300 ribu ya 300 ribu, 300 ribu oke kita bungkus 300 ribu iya makanya itu challenging, ayo nggak ada ya? kita men-challenge diri kita, ayo 300 ribu cik baru juga mulai, udah kalap dia bruh jadi ini part celana jeans nih oh banyak disini, macam-macam ada celana jeans, ada celana bahan celana sempak juga ada oh kutang ada, baju-baju dinas juga ada nih hmm, baju dinas malam cakep ya guys terus, tuh, jeansnya depannya gini terus belakangnya gini gimana? ya cakep jordace kita udah di pasta semen blok 3 jadi kalo mau dateng kesini itu masuknya jangan ke yang building 1 sama 2 langsung ke yang blok 3 udah gitu lantai 2 dulu sebenernya tuh pernah nih kayak gini di Bandung namanya Cimo Cibadak Molo ya kalo gak salah uh, tahun berapa tuh ya kayak gini lah pasar tapi waktu itu terpal-terpal tenda-tenda kalo disini alhamdulillah udah enak banget nyaman banget AC terang bawaannya juga keramik bersih enak nih kita nyari yang jangan celana jeans kali biar agak unik gitu kita bikin apa ya setelan ya 300 ribu cuy, yuk nah kendala gua kalo nge-treat ya gua anaknya tuh enggak 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 yang kayak doyan ngubek gitu loh yang kayak tumpukan begini tuh gua tuh enggak 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 mau ngubek-ngubek padahal sebenernya kalo gue ngubek-ngubek pasti bisa nemu yang bagus gitu pasti bisa nemu yang bagus gitu jadi jaman dulu waktu koat eh waktu iya jaman sekolah gua pernah kesini itu tuh bener-bener kayak ngubek-ngubek-ngubek tapi kebetulan gua bersama orang yang memang jago gitu loh karena kan dulu kita waktu sekolah harus pake kemeja rock jadi yaudah nyari yang lucu-lucunya tuh disini gitu coba pegang dulu sebentar pegang-pegang aja dulu ini jajanan bus kita banget sih putih-putih ini bang bisa ditawar gak bang? apa? ditawar gak nih bisa ditawar bisa, kurang gak bisa? mawar ya? nah berarti yang gak kurang itu namanya yaudah mas ya 75 ya mungkus ya oke kita suruhin nih yang pargoy ya apa? kok? katanya kalo mau pargoy gue kasih kok gue? ibu lah pargoy tuh nawar dosa katanya disitu sebelah situ yang nawar dosa disebelah sini nawar dosa katanya 75 boleh tapi pargoy dulu ya Allah pargoy itu gimane lagi gak bisa udah apa? 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 main nih berapa nih? tadi sini 50 ribu tuh 50 ribu yang sampai sini pak oh dibatasin iya ini barang baru masuk soalnya ini yang lu udah masuk harganya 40 ribu hahaha itu salah gak? iya salah tapi kok gede tuh ya tapi ya kondisinya ya tuh yang gini-gini nih patah tapi ya ntar kan bisa dibenerin kancing doang kancing doang ntar benerin gitu yang repot itu nyari ukuran biasanya udah gini tinggal duduk vincent nice sampe jayam guys ya sayang patah ya jauh-jauh ya jauh-jauh biker ini enggak ini lepas di jahit aja di jahit atu di jahit di jahit cus nyoyoy sumpah gue beli berapa jacket tadi? empat empat jacket totalnya 385 ribu setelah ditawar harusnya tadi harganya 450 ditawar dari 385 harusnya bisa 300 ribu ya mas ya? enggak bisa ya mas ya? ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa sih mas? jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam setengah 6 jam 9 pagi sampai setengah 6 Senin sampai Minggu iya non stop non stop jam 9 sampai setengah 6 sore Senin sampai Minggu wah gue kayaknya besok-besok gue gak ke mall lagi sih gak ke online shop lagi ya kayak kesini aja sih udah dapet banyak pasti lemari gue bisa lebih gede lagi nih gimana cara minta mas suami gue biar mas tolong gedein dong lemari aku kenapa? karena bareng trip aku makin banyak gitu ya muat kaya? gak beli nanya gak apa-apa dalam disini nih suara gue nya gue omrak ya gimana deh? gimana deh? gini ya? gini ya? ah gak muat nih gue berarti gak muat emang gitu ya? iya biasanya begitu jadi disini tuh yang susah ukuran beneran dah yang tempat-tempat gini tuh bukan nyari model model mah macem-macem bagus-bagus ukuran jadi mas dapet mas? dapet tapi sebenernya tidak sesuai yang gue incar tadinya tapi ya itu kalo ke tempat sini tuh pasti nemu aja yang aduh kok lucu sih aduh cakep lagi gitu padahal bukan yang kita cari sebelumnya dapet 2 bagus ya eee 100 ribu gue dapet 2 dapet 2 wow ini kok menarik ya? tapi gue bingung tapi kalo ti pun plusnya orang trip apa? plusnya orang trip ya bisa dapet dengan harga yang lebih murah kualitasnya masih bagus terus ya kan? terus udah gitu jadi kan terus udah gitu kayak fashion gitu loh yah giliran lucu begini lagi kagak bisa hilang ini celana gue banget ini jugger jangan mau dijadikan konten berantakin doang ternyata disini yang jualannya ada yang baik ada yang galak ya jadi aku kayak kapok kayaknya belanja trip disini tuh jangan kapok-kapok katanya tapi aku agak sedikit kapok karena ibunya galak tadi ya kan mana? mana? oh mari kita kesana lagi tapi gue udah trauma eh gimana dong? terima kasih saya emang gak marah-marah kok orangnya iya bener apalagi yang melanjak jengkeling waduh 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 kasih kak ya kasih sekarang lagi lama ya jatuhnya ini nawar sih tadi dari berapa? 1 2 5 jadi jatuhnya 80 ya dapet 45 dari emasnya udah gak mau turun lagi di 200 ribu berapa tadi? jeansnya? ah jeans 300 300 gila lah jeans 300 top Marco top luar biasa terima kasih ya mas ini buka setiap hari setiap hari buka dari jam jam 9 sampai jam 15.30 eh 15.30 oh 15.30 udah tutup dari tadi dong sekarang udah jam 4 lewat ya gua jangan lah kok ada kembaliannya kita kembalian ada kok tenang ada kembaliannya buat kembalian nuker mau bawa sama emak ya ras terkuat di banding ini gak yakin 300 ribu nih gak yakin aku udah cukup aku kapok belanja disini gak yakin 300 ribu? eh dengar dulu aku kapok kenapa? karena aku dimarahin sama yang jualan kenapa? dibilang katanya cuma buat monten doang padahal belanjaan aku udah hampir 1 juta dimana? karena tadi di toko dia aku nyoba-nyobain ada yang aku suka tapi ternyata cuma 1 terus abis itu harganya kayak terlalu mahal gitu yaudah akhirnya daripada beli 1 terus akhirnya kayak yaudah deh gak jadi gitu aku udah nyoba macem-macem soalnya ya banyak yang lucu-lucu sih cuman kayak perlu gak perlu terus akhirnya dimarahin cuman buat monten doang ngacak-ngacak nyobain sampe 10 gitu ya Allah setahfirullahaladzim besok-besok aku gak mau belanja ke sini lagi ibu udah belajar berapa? nih ibu udah belajar berapa nih? aku udah belajar udah banyak banget aku gak tau banyak banget aku belanjanya 15 hari berikutnya jadi kemarin belanja di pasar sana itu udah lama ya kenapa lama? karena kita nyuci dulu memang karena kita proses nyucinya aja rendemnya itu makan waktu hampir sebulan mas iya kita pake karbol pake apa namanya spirtus sama terakhir supaya bentuknya kembali ke semula gitu kayak awal pertama kali dia dibikin gitu ya iya pake yang tanah lembang dong jadinya ukuran S jadi XL semua jadi kan aku tuh pas kita habis belanja itu iya terus aku taruh kan tumpukannya itu bergunung gitu terus aku story di Instagram aku bilang kayak guys ini nyucinya better gimana ya sabunin aja pake deterjen terus abis itu tambahin antiseptik terus abis itu sabunin terus pake pewangi oh enggak depannya pake air panas air panas deterjen air panas antiseptik deterjen atau air panas antiseptik aja gitu akhirnya banyak yang menjawab tiga itu air panas antiseptik sama deterjen gak apa-apalah istri saya kan emang orangnya sangat detail ya sama kebersihan apalagi jadi ini buat temen-temen yang beli baju atau mungkin belanja juga ngetrift gitu kan ya ya ada baiknya sebelum dipake baiknya dicuci dulu pertama satu untuk bersih sama menjaga kesehatan kulit kita juga sama yang kedua kalau beli di tempat-tempat seperti itu gitu kan ya pasti ada aja tuh kayak noda-noda sedikit gitu dan warnanya juga begitu setelah selesai dicuci tuh jadi lebih kerah aja lagi oh agak terendah dahi nah ya sekarang pembuktian jadi ibun abis berapa aku abis berapa aku gak tau lagi ibun harus jujur aku sih gak lebih dari 300 ribu ya aku 250 ribu abis beneran iya 250 ribu abis abis masih banyak lagi beli yang lain eh tapi ada yang DM aku juga loh bilang kayak kak kak gina beneran belanja trift kirain ngonten doang heee gina ha belanja trift gina ngeburung ya udah capek-capek gitu ngeliling-ngelilingin masa cuma keliling-keliling buat ngonten doang tapi sih emang panas sih aku panas hati aja karena di omelian ya tips juga sih pilih eh penjual atau pedagangnya juga iya lebih teliti lah gitu ya iya kadang-kadang ada yang nyoba tapi gak beli terus dia bete karena aku nyobanya tapi wajar lagi dulu nyoba 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 gak jadi mah ya wajar orang gak cocok kayak 10 sih udah aku abis semua iya iya keterlaluan sih iya kalo gak cocok mau gimana daripada dipaksain ya gak sih iya iya tapi 300.000 300.000 ibun lebih kan bohong banget karena ibun belinya banyak banget iya maksudnya 300.000 itu lebih lebih uangnya iya lebih nih kalo aku mah saksinya nih ada Randi ada Rian gak lebih dari 300 ya kamu belanja sama cowok-cowok kamu belanja sama Anwar coba bukan intinya ibun udah fat lah pokoknya ada kayak 700.000 ada sejuta enggak kalau sejuta enggak ya berapa 700 800 kalau gue gak sampe gue gak sampe 300 kalau gak salah masih ada sisa 15.000 masa mas kok bisa mas sisa 5.000 oh sisa 5.000 padahal aku beliin aja sisa 5.000 karena aku udah dapet air minum beli kok gimana metode kalian belanja eh kita kasih liat ya ini punya aku aku dapet atasannya 3 celananya 2 5 pasang 5 5 5 5 5 atasan ini kayak shirt dua jacket empat atasan ada jacket ada jadi bisa kayak segala kombinasi kalau mau sih kita buktikan kita set sekarang ya let's go oke sekian kosel-kosel kisah kamu bajunya lucu-lucu kok kamu gak temenin aku belanja sih kemarin Bapak? Duh aku tuh kalau milih gak banyak tapi pasti yang terbaik gak pernah salah sama kayak aku milih mobil aku gak? aku? aku gak milih kamu karena kamu buat aku bukan pilihan asik artinya gimana sih itu aku yang kurang pilihan kamu tuh bukan pilihan kamu tuh yang cuma jawaban satu oh gitu aku pilih aku bukan pilihan berarti emang gak kepilih gitu jadi ini salah satu favorit aku eh enggak ini yang merah sih sebenarnya karena bakal kepake banget jadi konsep aku adalah yang aku beli adalah yang pasti akan kepake aku juga sama aku beli yang daily banget hari-hari ini kayak celana ini enak banget dipake kalau buat syuting-syuting konten apalagi yang berbayar biasanya kan celana-celana putih gitu tuh ini juga kayak sebenernya gak tau ke meja tapi bisa jadi outer juga sama ini sih aku cinta banget sama jaket ini gila-gila menurut aku ini keren banget jaketnya parah 100 ribu guys satu tips juga jadi buat temen-temen yang belanja kesana jangan sampai kalap kalap boleh asal barang yang dibeli tuh emang bakal kepake gitu teguran, teguran langsung gitu kayak yaudahlah pokoknya selamat mencoba recommended banget kalo buat temen-temen pengen belanja banyak dengan budget yang terbatas dateng ke pasar senen blok? blok 3 ya eh blok 3 sorry lantai 2 barat barat dan timur semua ya ya pokoknya di lantai 2 lah ya ya pokoknya dateng deh yuk gede bagi yuk yuk gede bagi bandung berikutnya ika Terima kasih telah menonton!